Kali ini kita masih akan belajar tentang resistor Ini adalah tabel warna resistor 4 gelang warna Jadi untuk warna resistor itu biasanya ada hitam, coklat, merah, oran, kuning, hijau, biru, ungu, abu-abu, putih, serta emas dan perak Untuk emas dan perak ini biasanya pada 4 gelang warna Ini untuk toleransi dan penghitungan nantinya Tapi yang penting teman-teman tahu dulu untuk gelang warnanya Kemudian untuk 4 gelang warna Ini gelang yang pertama pasti tidak ada hitamnya Jadi kalau teman-teman yang kemarin bertanya pada kolom komentar Dengan warna pertama adalah hitam Kemungkinan pembacaan teman-teman keliru Karena warna hitam dan coklat biasanya hampir mirip pada resistornya Teman-teman bisa lihat pada gelang yang pertama ini Coklat sampai warna putih yang di sini Baru setelah itu untuk gelang kedua dia ada warna hitam Sampai dengan putih Jadi untuk gelang pertama pada 4 gelang ini tidak ada hitam dan emas serta perak Jadi kalau teman-teman menemukan atau melihat warna hitam dan emas serta perak pada gelang pertama Resistor 4 gelang warna itu biasanya terbalik Pembacaannya atau teman-teman keliru membaca warnanya Ini tabel yang kedua Masih tidak ada warna emas dan perak Untuk gelang yang ketiga Ini ada emas dan peraknya Tetapi di sini bukan untuk toleransi Tetapi untuk perhitungan Kemudian untuk Gelang yang keempat ini adalah toleransinya Dan warna yang ada pada gelang keempat Ini hitam tidak ada Serta Orang kuning dan putih ini tidak ada Jadi kalau teman-teman menemukan Warna gelang yang keempat ini hitam Berarti kemungkinan pembacaan warnanya kurang sesuai Silahkan diperhatikan lagi untuk warna Karena biasanya warna ini mirip-mirip Sementara untuk warna 5 gelang warna Ini adalah tabel warna untuk 5 gelang warna Untuk warnanya sama saja Jadi ada hitam sampai putih Dan untuk toleransi emas dan perak Tetapi untuk gelang pertama Ini ada warna hitamnya Sampai ke warna putih Kemudian gelang kedua Sama Dan gelang emas ini baru muncul pada gelang keempat Untuk yang 5 gelang warna Serta untuk toleransi Ini tabel warnanya adalah Yang coklat, merah, hijau, biru Ungu, abu-abu, serta emas dan perak Untuk putih Hitam, orang, dan kuning ini tidak ada Jadi teman-teman saat membacanya Biasanya kalau ada warna Toleransinya hitam Ini biasanya terbalik posisinya Teman-teman membaca Ini untuk acuan Jadi kalau yang 4 gelang warna Ini tidak ada warna hitam pada gelang pertama Kalau yang 5 warna 5 gelang warna Ini ada warna hitamnya Langsung saja kita akan praktek Untuk membaca resistor Ini saya ambil contoh Untuk resistor yang ini Ini warnanya adalah coklat Hitam Merah, dan emas Jadi untuk warnanya Kita akan tulis dulu Di sini Coklat Hitam Merah Dan emas Kita akan lihat tabelnya Coklat pada gelang pertama Ini nilainya 1 Kita tulis di sini 1 Kemudian hitam pada gelang kedua Nilainya adalah 0 Kita akan tulis di sini 0 Kemudian merah pada gelang ketiga Ini adalah jumlah 0 Jadi kita tambahkan 0,2 di sini Sementara untuk emas Ini adalah toleransi 5% Jadi cara membaca resistor yang ini tadi Kita akan satukan seperti ini 1 0 0 0 5% Jadi nilai resistornya adalah 1.000 Ohm 5% Atau 1.000 Ohm 5% Karena ini 1.000 Ini bisa kita tulis dengan 1 Kilo Ohm 5% Jadi untuk Satuan Ribuan Dan Jutaan Itu kalau di resistor ada Untuk 1 Kilo Sama dengan 1.000 Ohm 1 Mega Ini sama dengan 1 juta Ohm Jadi kalau misalnya 1.000 Ohm Ini sama dengan 1 Kilo Lebih 2 Seperti ini Cara nulisnya 1 K2 Ohm Kita akan Coba Membaca lagi Yang ini Ini untuk Warnanya adalah Coklat Hitam Emas Kita akan tulis disini Coklat Hitam Emas Emas Kita akan Akurkan dengan Warna gelangnya Untuk Coklat Gelang pertama Ini masih 1 Kemudian Hitam Pada Gelang kedua Ini nilainya 0 Kemudian Untuk Emas Pada Gelang ketiga Ini adalah Koma Maju 1 Jadi Di sini Di sini kita akan Tulis Koma Maju 1 Kemudian untuk Emas Ini 5% Jadi ini Ini kalau kita tulis 1 Kemudian masuk sini Ini 0 Ini 0 Terus Setelah Emas Ini ada Koma di sini Jadi koma Maju 1 itu Maksudnya dari Angka terakhir Itu Maju 1 Di sini Baru 5% Jadi nilai Resistor yang tadi Itu Nilainya 1,0 Ohm 5% Atau Karena 1,0 Ini bisa ditulis Dengan 1 Ohm 5% Kita Coba Lagi Untuk Yang Warna Ini Warnanya Coklat Hitam Hitam Emas Coklat Hitam Hitam Emas Coklat 1 Hitam 0 Gelang Ketiga Hitam Ini Tidak ada 0 nya Artinya Strip Di sini Kemudian Emas Ini 5% Jadi Untuk Resistor Yang Ini Ini Nilainya 1 0 Tidak Tambah Apa-apa Karena Ini Strip Kemudian Ini 5% Jadi Resistor Ini Ini Nilainya Adalah 10 Ohm Kalau Kalau Ini Tadi 1 Ohm Karena Ada Emas Di Gelang Ketiga Itu Untuk Resistor 4 Gelang Warna Jadi Untuk Tabelnya Ini Kemudian Untuk 5 Gelang Warna Ini Kita Akan Coba Membaca Resistor Yang Ini Warnanya Adalah Coklat Hitam Hitam Perak Dan Coklat Jadi Kalau Teman-teman Bingung Seperti Ini Ini Caranya Dari Mana Bacanya Teman-teman Lihat Pada Warna Perak Disini Berarti Dia Bacanya Dari Arah Sini Kesini Bukan Dari Coklat Ke Perak Karena Untuk Panduan Warnanya Kita Lihat Teman-teman Untuk Gelang Kedua Ini Tidak Ada Warna Perak Yang Ada Pada Gelang Keempat Jadi Cara Bacanya Dari Sini Kesini Jadi Bila Seperti Ini Ini Bacanya Dari Coklat Yang Bagian Ini Coklat Hitam Hitam Perak Perak Dan Coklat Kita Akan Baca Coklat Hitam Hitam Perak Ini 0 1 0 0 Koma Maju 2 Ini Artinya Dari Angka Terakhir Ini Kita Hitung 1 1 2 Jadi Komanya Disini Kemudian Kita Masukkan 1 Jadi Nilai Dari Resistor Yang Kita Baca Tadi Yang Ini Ini Adalah 1 0 0 Atau Karena 0 Di belakang Koma Kita Baca Cuman 1 1 Ohm 1% Toleransinya Jadi Itu Untuk Membaca Yang Resistor Ini Kita Akan Coba Sekali Lagi Untuk Resistor Yang Warna Lain Ini Ada Coklat Hitam Hitam Orang Dan Coklat Ini Kalau Teman Tuan Bingung Cara Bacanya Dari Mana Ini Biasanya Ada Space Ada Spasi Ada Jarak Jadi Biasanya Untuk Yang Berjarak Ini Yang Sebelah Sini Adalah Toleransinya Jadi Bacanya Dari Sini Coklat Hitam Hitam Orang Coklat Biasanya Untuk Warna Orang Dan Merah Ini Agak Mirip Jadi Kalau Teman Teman Ragu Nanti Kita Uji Terus Kita Tes Pake Multitester Untuk Teman Teman Yang Punya Jadi Untuk Pemula Usahakan Multitester Itu Punya Bisa Untuk Ajuan Atau Perkiraan Nilai Resistor Kita Akan Coba Baca Coklat Hitam Kemudian Hitam Lagi Kemudian Orang Kemudian Coklat Kita Akan Lihat Coklat Pada Gelang Pertama Ini Satu Kemudian Hitam Pada Gelang Kedua Adalah Nol Hitam Pada Gelang Ketiga Ini Nol Lagi Kemudian Oren Pada Gelang Keempat Ini Nilainya Nol Tiga Jadi Kita Tulis Kemudian Untuk Coklat Pada Gelang Kelima Ini Satu Persen Jadi Nilai Resistornya Adalah Satu Nol Nol Tambah Nol Tiga Jadi Nilai Resistornya Adalah Seratus Ribu Ohm Satu Persen Toleransinya Karena Seratus Seratus Seribu Ohm Maka Kita Bisa Tulis Seratus K Satu Persen Karena K Ini Mewakili Nol Yang Tiga Ini Itu Untuk Pembacaan Resistor Lima Gelang Warna Kemudian Bila Teman-teman Ragu Karena Biasanya Untuk Teman-teman Pemula Saat Merakit Biasanya Banyak Komponen Resistor Untuk Sulit Membedakan Warna Oren Dan Merah Coklat Dan Hitam Teman-teman Bisa Mengujinya Dengan Multitester Jadi Untuk Teman-teman Pemula Walaupun Pemula Usahakan Untuk Mempunyai Multitester Jadi Untuk Perbandingan Atau Untuk Memastikan Ukuran Resistornya Seperti Seperti Terbaca 100 Kilo Ohm Kalau Teman-teman Ragu Ini 100 Kilo Atau 10 Kilo Kita Bisa Tes Dengan Multitester Pada Selektor Kilo Disini Kemudian Kita Akan Ukur Dulu Kita Pastikan Udah Zero Dulu Atau Kita Nol Seperti Ini Kemudian Kita Akan Ukur Ini Menunjuk Ke Angka 100 Jadi Ini Adalah 100 Kilo Bila Dia Menunjuk Ke 10 Berarti Dia 10 Kilo Dan Artinya Teman-teman Salah Membaca Warna Oren Dan Merah Sepertinya Sekian Dulu Teman Semoga Sedikit Waktu Yang Tersita Ini Ada Manfaatnya Dan Jangan Lupa Bagikan Ilmu Kepada Rekan Dan Teman Agar Lebih Banyak Lagi Yang Bisa Karena Seperti Moto Kita Tidak Harus Kaya Untuk Bisa Terima Kasih Telah Menonton Dan Salam